Siapa sih yang gak tergoda liat ayam bakar kayak gini? Aroma bakaran dan perpaduan bumbunya bikin lidah ikut bergoyang. Sedap! Setiap daerah di Nusantara emang punya olahan ayam tradisional, Femmes. Tapi Gorontalo punya menu ayam bakarnya yang khas tuh. Namanya ayam bakar iloni. Ayam bakar khas Gorontalo beda dengan ayam bakar lainnya, Femmes. Sebelum dibakar, ayam dibumbui dengan kuah santan. Biar gak penasaran, yuk kita lihat cara masak ayam iloni. Bahan untuk bikin ayam bakar iloni adalah jenis ayam kampung, Femmes. Setelah dibersihkan, ayam kampung dipotong jadi 4 bagian. Kalau mau lebih banyak, boleh kok dipotong sesuai selera aja. Bumbu si dua bawang tetap jadi andalan ya. Ditambah kemiri, biar rasanya makin gurih. Si kuning ingit juga digunakan untuk mencintakan warna bumbu. Karena ayam bakar iloni bercita rasa pedas, wajib dong pakai cabai rawit. Masak santan dengan garam dan gula. Harus sambil diaduk ya, Femmes. Biar santannya gak pecah. Kalau udah mendidih, masukkan potongan ayam kampung. Masak ayam dalam santan selama kurang lebih 15 menit. Sampai tekstur ayam matang dan dagingnya empuk. Sambil menunggu ayam matang, kita siapin bumbu halusnya. Tumbuk bawang putih, disusul cabai rawit dan kemiri. Tambahkan garam dan gula secukupnya. Lanjut, tumbuk bawang merah dan kunyit sampai halus, Femmes. Eh, ayamnya udah mateng tuh. Angkat ayamnya ya, Femmes. Pastikan ada sisa santan yang tertinggal dari rebusan ayam. Soalnya sisa santan bisa dimasak dengan bumbu halus tadi. Masak bumbu sampai matang dan santan mengental. Wih, udah kebayang gak tuh gimana rasanya? Pasti kayak rasa dan gurih banget. Kemudian bakar ayam yang sudah direbus santan tadi, Femmes. Bakarnya gak usah terlalu lama ya. Soalnya ayam udah matang tuh. Cukup bakar sampai warnanya berubah ke coklatan dan aroma pembakaran khas makin menyeruak. Jangan lupa bolak-balik supaya gak gosong. Setelah dibakar 5 menit, ayam bakar Iloni udah siap disajikan. Tata ayam dalam piring saji. Terus siram dengan bumbu santan yang sudah dibuat tadi. Keliatannya enak banget nih. Bikin ngilir ya, Femmes. Femmes, ayam bakar juga terdapat di berbagai daerah di Nusantara dengan cara masak yang berbeda tuh. Misalnya ayam bakar tariwang khas Lombok atau ayam betutu dari Bali. Katanya sih, Femmes, sajian ayam bakar lahir dari kesederhanaan masyarakat pribumi berabad-abad silam. Zaman dulu kalah teknik memasak dengan cara dibakar adalah cara yang paling umum digunakan oleh masyarakat untuk mengolah makanan.